Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pak Zem Kali ini kita akan membahas kelas 6 Pelajaran ke 8 Senangnya berakhlak terpuji Sub materi 1 Berbaik sangka dan simpati Jangan lupa subscribe channel Pak Zem Biar Pak Zem semakin bersemangat untuk membuat video Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini sikap berbaik sangka dan simpati merupakan cerminan dari iman 2. Memahami sikap berbaik sangka dan simpati 3. Mempraktekan sikap berbaik sangka dan simpati dalam kehidupan sehari-hari Belajar di rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati Amin Supaya kita bisa segera bertatap muka Dan berangkat sekolah dengan ceria Sebelum kita mulai pembelajarannya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islamitina Wabil muhammadin nabiyaw warasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Ya rabbal alamin Pintar Berbaik sangka pengertiannya adalah Menduga yang baik terhadap sesuatu Seorang siswa harus berbaik sangka atau berpikir positif Kepada orang tua, guru, teman, saudara Berpikir positif adalah ahlak yang terpuji Sudah seharusnya kita berpikir positif kepada sesama manusia Terlebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kehidupan di dunia Berbaik sangka biasa disebut husnudun Lawan dari suudun Allah berfirman dalam surat al-hujurat ayat 12 Mengenai husnudun atau berbaik sangka Sudah kita bahas di pelajaran pertama ya Yang artinya wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan dari prasangka Supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang Karena sesungguhnya sebagian dari sangkaan itu adalah dosa Jadi tidak boleh ya Menganggap seseorang itu negatif atau buruk Anggap saja semuanya itu sudah baik Atau baik Karena Allah menyukai orang-orang yang berbaik sangka Contoh husnudun Atau berbaik sangka Pertama Meminjamkan buku kepada teman tanpa rasa curiga Jadi pinjamkan saja Tidak usah berpikirannya aneh Menerima dan mematuhi peraturan sekolah dengan sungguh-sungguh Peraturan sekolah itu pasti membangun karakter siswa yang baik Jadi tidak boleh curiga ya Tiga Mengikuti aturan orang tua untuk mengikuti pengajian di TPG Supaya apa? Orang tua itu ingin kalian itu pintar ngaji Jadi ikuti saja Yang terakhir Memahami temannya yang tidak bisa ikut menjenguk guru yang sakit Mungkin teman kalian itu sedang sakit atau tidak enak atau sibur Hikmah berbaik sangka Satu Hidup menjadi tenang karena berpikir jernih menghadapi takdir dari Allah Yang kedua terhindar dari malapetaka duniawi Dan terhindar dari kufur kepada Allah Tiga selalu optimis, berusaha, dan bertawakal Selalu yakin ya Empat selalu berharap dan bertawabat kepada Allah Dan yang kelima pantang menyerah Selanjutnya pengertian simpati adalah Perasaan tertarik kepada seseorang Yang timbul atas dasar penilaian perasaan Sehingga orang yang bersimpati dapat merasakan Apa yang sedang dialami Diberbuat dan diderita oleh orang lain Contohnya Memberi ucapan kepada seseorang yang berhasil meraih prestasi Kita ucapkan selamat Menjenguk teman yang sakit Kita harus seperti itu ya Membantu orang yang tertimpa musibah Selanjutnya Menghibur teman yang sedih Jadi harus kita hibur ya Kalau ada teman yang sedih Dan yang terakhir adalah Turut berduka atas meninggalnya seseorang Selanjutnya Hikmah sikap simpati Satu Mendapatkan pahala dari Allah Ini jelas ya Dua Memiliki banyak teman Karena kita orang yang suka bersimpati Maka teman kita akan banyak Tiga Memperarat tali persaudaraan Kalau kita saling bersimpati Tentu persaudaraan akan semakin erat Yang keempat Hidup menjadi lebih damai Ayo siapa yang hidupnya ingin damai Maka harus saling bersimpati Pada diri kita Teman Guru Orang tua Dan lain-lain Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Sudah selesai Pak Zam doakan Semoga semuanya paham Cukup sekian dari Pak Zam Kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton